Itu adalah gerakan yang telah membelah leluhur Agung Sungai Langit menjadi dua. Dia tahu betapa menakutkannya tindakan itu. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan tirai cahaya biru, yang membentuk lautan yang menutupi langit dan menyelimuti dirinya. Kemudian, dia mengeluarkan payung hijau besar dan memegangnya di atas kepalanya, membentuk pertahanan yang menutupi langit dan menyelimuti dirinya sepenuhnya. Di saat yang sama, baju besi hitam muncul di tubuhnya. Raja Banyak Harta Karun menghela nafas lega ketika dia tiba-tiba memasang begitu banyak pertahanan. Namun, di saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba mengerut. Dia merasakan hawa dingin di lehernya, dan dia tidak bisa merasakan apapun lagi. Engah. Darah menyembur ke langit, mewarnai kehampaan menjadi merah. Kemudian, tubuh Raja Banyak Harta Karun jatuh ke tanah. Linsuan melambaikan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan Raja Banyak Harta Karun. Lalu, dia sedikit mengernyit. Itu karena dia tidak menemukan jimat Raja Giyok. Di sisi lain, pertarungan juga telah berakhir. Empat lawan satu, lelaki tua dengan tombak panjang itu tidak bisa menahan sama sekali dan langsung dipukuli hingga menjadi kabut berdarah. Namun, juga tidak ada jimat Raja Giyok di cincin penyimpanannya. Sepertinya mereka bertiga hanya keluar untuk mencari peluang. Tidak ada jimat Raja Giyok sama sekali. Namun, Linsuan tidak peduli. Setidaknya dia telah mendapatkan begitu banyak cincin penyimpanan. Panen kali ini sangat besar. Sejauh ini, tiga pusat kekuatan elit di bawah pangeran pertama semuanya telah terbunuh. Ria Parubaya dan wanita berbaju merah masih bisa menerimanya. Namun, dua lelaki tua lainnya menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kekuatan tempur pihak lain bisa begitu kuat? Kemudian, wanita berbaju merah menceritakan kepada mereka apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ketika mereka mendengar bahwa Raja Pedang Iblis telah lolos dengan luka serius, mereka tersentak. Dia benar-benar pembangkit tenaga listrik yang tiada tarahnya dan seorang jenius yang tiada tarahnya. Mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Linsuan. Karena pihak lain sangat kuat, seharusnya tidak sulit baginya untuk membunuh mereka. Memikirkan hal itu, ketakutan mendalam muncul di mata mereka. Kemudian, kedua lelaki tua itu bergegas ke Linsuan dan berkata dengan hormat, Tuhan muda, kami telah menyinggung Anda sebelumnya. Saya harap Anda tidak salah paham. Di masa depan, kami berdua pasti akan menuruti semua perintah Anda. Oke. Linsuan sedikit mengangguk. Dia sangat puas dengan sikap pihak lain saat ini. Kalau dipikir-pikir, pihak lain tidak akan berani melanggar perintahnya di masa depan. Ini akan mempermudah dia di masa depan. Saat ini, lelaki tua berpakaian biru berkata, Tuhan muda, Anda dapat membagikan cincin penyimpanan ini sesuai keinginan. Ini adalah aturan yang sudah ada di masa lalu. Ada hal seperti itu. Mendengar ini, Linsuan mengangkat alisnya. Orang tua berjubah hitam itu juga mengatakan bahwa memang ada aturan seperti itu. Pada tahap kedua, selain jimat giok dan tablet raja, item lainnya dapat diperoleh dengan kekuatannya sendiri. Jadi itulah yang terjadi. Linsuan mengangguk dan mengambil barang penyimpanan leluhur agung Sungai Langit dan raja banyak harta karun. Lalu, dia melemparkan cincin penyimpanan lelaki tua itu kepada mereka berempat. Kalian berempat dapat membagi barang-barang di dalamnya secara merata. Kemudian, dia mengeluarkan cincin penyimpanan milik Raja Pedang Iblis dan empat orang lainnya dan memberikan salah satunya kepada wanita berbaju merah dan pria parubaya. Ini adalah hadiahmu untuk yang terakhir kalinya. Terima kasih, Tuan Muda. Melihat ini, pria parubaya dan wanita berbaju merah sangat gembira. Kedua lelaki tua itu juga menarik napas dalam-dalam. Kemudian, mereka mulai membagi barang-barang di dalam ring penyimpanan. Linsuan juga sangat puas. Dia telah mendapatkan banyak cincin penyimpanan dari tokoh-tokoh kuat. Barang-barang orang-orang ini sangat kaya. Linsuan tidak berdiri pada upacara. Dia menyerap semua kristal sup ilahi tingkat tertinggi dan saraf mutan yang dapat digunakan. Dia menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Adapun metode budidaya lainnya, dia juga memilih yang berguna. Dia juga menyimpan yang tidak berguna untuk pertukaran dan lelang di masa depan. Bagaimanapun, panen kali ini sangat kaya. Terutama cincin penyimpanan Raja Pedang Iblis dan Raja Banyak Harta Karun. Bila Iblis dari Raja Pedang Iblis jelas merupakan senjata harta karun kelas atas di bumi. Itu sangat kuat dan menakutkan. Namun, sayang sekali dia tidak menggunakan pisau. Oleh karena itu, hal ini tidak berguna baginya. Namun, dia harus bisa menjualnya dengan harga bagus. Atau tukarkan dengan item kelas tertinggi. Adapun Raja Banyak Harta Karun, bahkan lebih menyenangkan lagi. Raja Banyak Harta Karun tidak memiliki metode budidaya apapun, tetapi dia memiliki banyak harta karun. Totalnya, ada lusinan harta karun. Di antara mereka, ada tiga harta karun kelas atas. Senjata bermutu tinggi juga cukup banyak. Ada tujuh atau delapan orang. Sisanya adalah senjata kelas menengah. Dapat dikatakan bahwa Raja Banyak Harta Karun itu sangat menakutkan. Dia memiliki harta untuk pertahanan, serangan, pertarungan jarak dekat, dan pertarungan jarak jauh. Namun, sayang sekali dia menemuinya. Tidak peduli seberapa kuat harta Lin Suan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan jiwa pedang naga besar. Lin Suan menyipitkan matanya. Akan lebih mudah baginya untuk bertarung di masa depan. Dengan begitu banyak harta yang dibuang olehnya, dia memperkirakan bahwa mereka dapat menghancurkan sosok elit tertinggi sampai mati. Kemudian, Lin Suan menyingkirkan cincin penyimpanan, berdiri, dan berkata, Oke, ayo kembali dan bertemu dengan Pangeran Kedelapan. Hasilnya kali ini bagus. Dia memperoleh token Raja Jimat Giyok dan banyak cincin penyimpanan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah panen yang bagus. Menghitung waktu, Lin Suan merasa sudah waktunya untuk bertemu dengan Pangeran Kedelapan. Kedua lelaki tua itu berkata, Lin Gongzi, sepertinya ada sesuatu di relik yang kita jelajahi. Oh! Mendengar ini, Lin Suan mengangkat alisnya. Lelaki tua berbaju biru itu berkata, Memang benar, meski relik itu rusak, namun tidak hancur seluruhnya. Harus ada harta karun di dalamnya. Itu sebabnya kami dikejar oleh tiga anak buah Pangeran pertama. Jadi begitu. Karena itu masalahnya, ayo pergi dan lihat. Sudut mulut Lin Suan melengkung. Dia belum pernah melihat seperti apa reruntuhan di dalamnya. Karena itu, dia penasaran. Setelah berdiskusi sebentar, mereka berlima memutuskan untuk segera berangkat. Suara mendesing. Kemudian, mereka menunggangi binatang buas dan terbang keluar dari relik itu dengan cepat. Sehari kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Itu adalah gunung yang tandus. Ada rumput liar di sekelilingnya dan keadaannya sangat kacau. Bahkan ada binatang buas yang berkeliaran. Namun, ketika mereka berlima tiba, aura kuat mereka menekan sekeliling, menyebabkan monster yang lebih lemah melarikan diri. Untuk sementara, mereka tidak menerima serangan apapun. Di mana pintu masuknya? Setelah mendarat, Lin Suan bertanya. Lalu dia mulai melihat-lihat. Kedua lelaki tua itu berkata, ada sebuah gua di depan. Sebelumnya ada segelnya, tapi kami membukanya. Memang. Lin Suan berjalan maju. Setelah berjalan sekitar 200 meter, dia melihat sebuah gua setinggi 2 meter. Itu sangat tersembunyi dan ada tanaman merambat di sekelilingnya. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan menyadarinya. Apalagi masih ada sisa energi di sana. Seharusnya itu tertinggal ketika segelnya rusak. Ayo masuk dan melihat. Lin Suan mengangguk, lalu memimpin dan berjalan masuk. Saat dia mengambil langkah maju, baju besi hitam muncul di tubuhnya dan menutupi dirinya. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. 2082 Ketika empat orang di belakangnya melihat pemandangan ini, mereka juga mengenakan baju besi mereka dan dengan hati-hati mengikuti di belakang Lin Suan. Di dalamnya agak gelap, tapi mereka berlima bersinar seperti matahari. Oleh karena itu, ketika mereka masuk, bagian dalamnya terang-benderang. Ini seharusnya adalah reruntuhan cahaya bulan. Wanita berbaju merah mengeluarkan peta dan melihatnya. Saat mereka berbicara, suara retakan tiba-tiba terdengar dari bawah kaki mereka. Kemudian, garis pola formasi menyala. Dalam sekejap, mereka menutupi seluruh gua. Mendampingi mereka adalah aura yang sangat menakutkan. Auranya sangat menakutkan. Seolah-olah dewa dengan cepat bangkit. Pada saat yang sama, wanita berbaju merah dan tiga lainnya menemukan bahwa kultivasi dan kekuatan mereka ditekan lagi. Itu bahkan lebih menakutkan daripada saat mereka berada di luar. Sial, tempat apa ini? Saya merasa seperti saya telah ditekan sebesar 60%. Sial, tempat ini terlalu jahat. Haruskah kita keluar? Kedua lelaki tua itu juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Namun, ketika mereka ingin mundur, mereka menemukan banyak sosok muncul di sekitar mereka. Ada lusinan orang yang berkerumun, mengelilingi mereka. Orang-orang itu berdiri di sana seperti patung. Mereka semua mengenakan baju besi perak. Aura mengerikan keluar dari tubuh mereka. Oh tidak, ini adalah penjaga lapis baja perak. Saya harus segera pergi. Ketika lelaki tua berbaju hitam melihat pemandangan ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Pada saat berikutnya, dia berteriak dengan suara rendah dan mengaktifkan domain rajanya, ingin keluar dari pengepungan. Namun, kekuatannya sangat ditekan sekarang, jadi kekuatan tempurnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sementara itu, penjaga lapis baja perak di sekitar mereka semakin bertambah jumlahnya. Di saat yang sama, tubuh mereka juga memancarkan cahaya perak yang terjalin satu sama lain, membentuk tirai langit yang sangat menakutkan yang dengan cepat menekan kelima orang tersebut. Berengsek. Melihat ini, wanita berbaju merah, pria parubaya, dan kedua pria tua itu mengertakkan gigi dan dengan panik mengaktifkan domain raja mereka untuk melawan. Namun, tak lama kemudian, wilayah raja mereka mengeluarkan suara retak, dan bahkan cahayanya meredup. Apa yang harus kita lakukan? Mereka berempat memandang Lin Suan dengan cemas. Mereka tidak punya pilihan. Mereka benar-benar tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada Lin Suan. Itu karena mereka tahu bahwa kekuatan Lin Suan sangat kuat. Bahkan jika dia ditekan, dia mungkin akan jauh melampaui mereka. Lin Suan menarik kembali pandangannya dan menghela nafas sedikit. Buat perubahan Anda. Baru saja, dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindai area tersebut. Selain beberapa batang ramuan spiritual dan beberapa kristal subilahi tingkat tertinggi, tidak ada yang lain. Selain itu, tidak ada yang lain. Tampaknya meskipun reruntuhannya masih ada, kemungkinan besar seseorang telah menjelajahinya selama kompetisi putra mahkota. Mungkin, harta karun itu telah diambil oleh orang lain. Oleh karena itu, barang-barang lainnya bernilai kecil. Lin Suan menghela nafas memikirkan hal ini. Saat berikutnya, cahaya tajam muncul dari matanya. Pada saat berikutnya, jiwa pedang naga besar di tubuhnya mulai beredar dengan gila-gilaan, melepaskan pedang ke dalam jumlah yang sangat besar. Tiba-tiba terdengar suara auman naga. Domain roh pedang naga menghargai azure dragon, mengaum ke segala arah. Dengan jentikan ekornya, semua penjaga lapis baja perak di sekitarnya terlempar. Apa? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Wanita berpakaian merah dan tiga lainnya tercengang saat melihat pemandangan ini. Bagaimana domain raja Lin Suan bisa begitu kuat? Aura ini terlalu mengejutkan. Mungkinkah pihak lain tidak terpengaruh oleh penindasan di sini? Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah elit yang maha kuasa. Sekilas mereka bisa tahu bahwa aura pihak lain pasti berada pada kondisi puncaknya. Namun, kekuatan mereka telah ditekan sebanyak 50 hingga 60 persen. Bagaimana pihak lain bisa berada pada kondisi puncaknya? Ini sungguh sulit dipercaya. Mungkinkah anak ini belum pernah ditekan sama sekali sebelumnya? Tidak heran dia begitu kuat. Orang-orang ini menelan ludahnya. Mereka merasa bahwa Lin Suan pasti memiliki beberapa rahasia padanya. Namun, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Bahkan jika mereka menyelidikinya, mereka tidak akan bisa mengetahuinya. Ledakan. 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 Saat ini, tanah mulai bergetar lagi. Aura yang lebih menakutkan pulih dengan cepat. Seolah-olah ada monster besar yang hendak keluar. Aura ini terlalu menakutkan. Bahkan ekspresi Lin Suan berubah. Dia buru-buru berkata, cepat tinggalkan tempat ini. Wanita berpakaian merah dan tiga lainnya buru-buru mengangguk. Wajah mereka juga pucat. Dalam kondisi mereka saat ini, mereka tidak bisa menahan aura ini sama sekali. Oleh karena itu, mereka berempat buru-buru lari keluar. Lin Suan berada di belakang. Ketika mereka berempat pergi, cahaya mengejutkan muncul dari matanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengirimkan jiwa pedang naga besar. Segera, bayangan pedang berbentuk naga muncul di depannya. Kemudian, Lin Suan memegang jiwa pedang naga besar dan mengaktifkan domen pedang naga dengan seluruh kekuatannya. Dia menebas dengan pedangnya. Azure Dragon yang ganas memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia berlari ke bawah tanah. Ledakan yang menghancurkan bumi menghancurkan seluruh gua. Ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. Segala sesuatu dalam radius 10.000 mil runtuh. Wanita berpakaian merah dan tiga lainnya baru saja melarikan diri dari gua dan menghela nafas lega. Namun, segera setelah itu, wajah mereka kembali pucat. Itu karena mereka merasakan aura yang lebih menakutkan dan ganas keluar dari gua. Seolah-olah itu akan menghancurkan seluruh dunia. Oh tidak, lari. Mereka buru-buru bergegas ke langit dan ke awan. Benar saja, saat mereka pergi, tanah di bawahnya tiba-tiba runtuh, dan jurang maut yang mengerikan muncul. Energi dahsyat merobek kehampaan. Melihat pemandangan ini, mereka berempat merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka dengan putus asa melarikan diri ke kejauhan. Namun, mereka sangat mengkhawatirkan Lin Suan. Mereka takut terjadi sesuatu padanya. Namun tak lama kemudian, mereka menghela nafas lega. Karena mereka melihat Lin Suan juga bergegas ke langit dan berubah menjadi aliran cahaya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah reruntuhan di bawah telah hancur? Astaga, bagaimana ini mungkin? Mereka berempat tercengang. Perlu diketahui bahwa mereka semua adalah tokoh generasi tua yang telah hidup selama satu atau dua ribu tahun. Mereka semua pernah mendengar tentang pertempuran Putra Mahkota. Bahkan jika reruntuhan di sini dikosongkan, tidak akan rusak sama sekali. Namun, sekarang, Lin Suan langsung menghancurkan reruntuhan dengan satu gerakan. Ini benar-benar sebuah langkah besar hari ini. Jika berita ini tersebar, mungkin akan mengejutkan seluruh dunia. Sial, anak ini terlalu menentang surga. Mereka berempat melihat pemandangan mengejutkan di bawah dan tidak bisa berkata-kata. Namun, orang-orang ini tidak mengetahui bahwa ketika mereka memasuki reruntuhan cahaya bulan di bawah, sekelompok orang juga masuk melalui pintu masuk lain. Itu adalah kelompok yang terdiri dari enam orang. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda tampan. Di belakangnya ada lima yang maha kuasa. Pangeran ketujuh, ini pasti reruntuhan cahaya bulan. Dari kelihatannya, meskipun reruntuhan cahaya bulan cukup rusak, pasti ada banyak barang bagus di dalamnya. Jika kita bisa mendapatkannya dan memperkuat diri kita, kita mungkin bisa bersaing dengan orang-orang itu. Dua ribu delapan puluh tiga. Mendengar ini, mata pangeran ketujuh berbinar. Memang dia tidak terlalu kuat, jadi strateginya adalah menemukan segala macam reruntuhan untuk meningkatkan kekuatannya. Reruntuhan cahaya bulan adalah perhentian pertama mereka. Mereka berenam sangat bersemangat dan segera masuk ke dalam. Namun, di tengah jalan, mereka tiba-tiba merasakan getaran yang mengejutkan di bawah kaki mereka. Kemudian, aura berbeda dengan cepat muncul. Itu seperti monster tiada taraf yang membuat kulit kepala tergelitik. Tidak baik. Merasakan pemandangan ini, ekspresi pangeran ketujuh dan yang lainnya berubah. Saat mereka hendak mundur, aura spiritual yang lebih ganas muncul. Itu bergegas dari depan. Yang menyertainya adalah auman naga yang menakutkan. Kemudian, pada saat berikutnya, langit runtuh, kehampaan hancur, dan tanah tenggelam. Energi mengamuk mengalir ke arah mereka seperti orang gila. Sialan, keluar dari sini. Ketika pangeran ketujuh dan yang lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Pada saat berikutnya, mereka tidak lagi peduli dengan harta karun itu dan semua melarikan diri ke kejauhan. Ledakan. Pangeran ketujuh dilindungi oleh dua ahli yang tiada taranya. Akhirnya, mereka lolos dengan jarak sehelai rambut. Namun, saat mereka meninggalkan gua, dua sosok perkasa di belakang tersapu oleh energi dan langsung dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Melihat pemandangan ini, kulit kepala pangeran ketujuh dan yang lainnya terasa kesemutan. Mereka tidak berani tinggal di sana dan segera lari ke kejauhan. Di saat yang sama, mereka terkejut. Eksistensi macam apa itu, gelombang kejut energi macam apa yang bisa langsung membunuh sosok perkasa. Mengerikan, memang terlalu menakutkan. Mereka curiga ada ahli yang tiada taranya bertempur di dalam. Namun, mereka tidak mengetahui siapa sebenarnya orang tersebut. Menurut dugaan pangeran ketujuh dan yang lainnya, itu seharusnya menjadi kekuatan tertinggi para pangeran. Kalau tidak, mustahil bagi yang lain untuk melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu. Di sisi lain, di Aula Kekaisaran Agung. Sejak tahap kedua pertempuran Putra Mahkota dimulai, Kaisar, Permaisuri, Tetua Kerajaan, dan Pangeran saat ini belum pergi. Mereka semua memasuki Aula Kekaisaran Agung untuk menonton. Pertempuran Putra Mahkota telah diwariskan sejak zaman kuno di dinasti Tai. Bisa dibilang sampai saat ini sangat sempurna. Mereka bisa melihat pemandangan di dalam dari luar. Benar saja, ada layar cahaya besar di atas Aula Kekaisaran besar yang bersinar. Ini menunjukkan situasi tahap kedua. Itu dibagi menjadi banyak wilayah berbeda, dan di setiap wilayah, ada seorang pangeran. Dengan kata lain, jejak kelima belas pangeran telah terlihat seluruhnya oleh orang-orang ini. Meski tidak terlalu jelas, setidaknya dia tahu situasi umumnya. Tak perlu dikatakan lagi, para pangeran ini pasti memiliki sesuatu yang istimewa agar orang-orang ini dapat melihatnya. Ada pun orang-orang yang telah meninggalkan pangeran, seperti Lin Suan dan yang lainnya, nama mereka tidak ditampilkan. Pada saat ini, para tetua dan pakar keluarga kerajaan, termasuk Kaisar dan Permaisuri saat ini, semuanya sedang melihat ke layar cahaya. Karena ini akan menentukan siapa yang akan menjadi putra mahkota. Selain yang mulia, para tetua, pangeran, dan ahli keluarga kerajaan ini semuanya berasal dari faksi yang berbeda. Pangeran yang mereka dukung juga berbeda. Pada saat ini, mereka secara alami memperhatikan dengan ama. Apakah itu pangeran ketiga? Dia benar-benar menemukan reruntuhan kuno yang lengkap. Sebaliknya, para tetua yang mendukung pangeran ketiga tersenyum. Pangeran pertama benar-benar pergi ke reruntuhan. Bukankah itu tempat yang pernah dikunjungi Kaisar saat ini? Ada juga yang berseru. Setelah mendengar ini, ratu menunjukkan senyuman puas. Tentu saja, dialah yang melaporkan informasi ini kepada pangeran pertama. Sebagai ratu, dia memiliki lebih banyak sumber informasi dibandingkan pangeran lainnya. Oleh karena itu, pangeran pertama juga jauh lebih unggul dibandingkan pangeran lainnya. Pangeran kedelapan juga tidak sederhana. Seruan terkejut terdengar. Eh, pangeran ketujuh benar-benar pergi ke reruntuhan terpencil. Saya ingat ini adalah reruntuhan cahaya bulan, bukan? Seharusnya tidak banyak yang tersisa di dalam. Melihat tindakan pangeran ketujuh, banyak tetua kerajaan yang mencibir. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Karena mereka menyadari bahwa kehancuran tempat pangeran ketujuh berada tiba-tiba meluas. Kemudian meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Bahkan melalui layar cahaya, para ahli di Aula Kekaisaran Besar dapat merasakan badai energi yang dahsyat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Mengapa reruntuhan cahaya bulan tiba-tiba meledak? Semua orang tercengang dan tidak berani membayangkannya. Reruntuhan bisa digali dan dikosongkan, tapi tidak pernah terjadi ledakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua tetua dan pangeran ini benar-benar tercengang. Bahkan permaisuri dan yang mulia pun mengerutkan kening. Mau bagaimana lagi? Mereka belum pernah menemui hal seperti itu. Mungkinkah telah terjadi kecelakaan di reruntuhan cahaya bulan? Atau susunannya telah meledak dan menyebabkan serangkaian ledakan? Itukah sebabnya hal itu terjadi? Sepertinya tidak. Mengapa itu terlihat seperti buatan manusia? Penatua kerajaan lainnya mengerutkan kening. Buatan manusia? Itu tidak mungkin. Untuk menghancurkan reruntuhan seperti itu, seseorang setidaknya harus berada pada level maha kuasa. Tak satu pun dari orang-orang yang masuk kali ini adalah yang maha kuasa. Apalagi setelah masuk, budidaya mereka ditekan. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menimbulkan kehancuran sebesar itu. Semua orang berdiskusi. Singkatnya, ada berbagai macam tebakan. Namun, tidak ada bukti. Kaisar Suci juga mengerutkan kening. Sumber ledakannya terlalu jauh dari pangeran ketujuh. Kalau tidak, dia mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk. Di sisi lain, saat reruntuhan cahaya bulan meledak, Lin Suan menggunakan delapan langkah naga langit dan segera pergi. Namun, ketika dia pergi, dia menemukan ada puluhan titik cahaya putih keperakan di bawah. Mereka seperti kunang-kunang yang dengan cepat terbang ke tubuhnya. Apa itu tadi? Lin Suan kaget dan ingin melawan. Namun, dia menemukan bahwa titik cahaya perak semuanya adalah energi yang sangat murni dan tidak berbahaya baginya. Sebaliknya, mereka sangat bermanfaat. Memikirkan hal ini, Lin Suan tidak lagi menolak. Dia menggunakan mantra umur panjang dan dengan cepat menyerap energinya. Mungkinkah titik cahaya perak ini dihasilkan oleh penjaga lapis baja perak? Dia menemukan bahwa jumlah titik cahaya perak hampir sama dengan jumlah penjaga lapis baja perak. Namun, dia tidak tahu persis apa itu. Namun, budidayanya meningkat sedikit. Dari kelihatannya, jika dia cukup beruntung untuk menjarah beberapa reruntuhan lagi, dia mungkin bisa menerobos dan mencapai kerajaan Raja Bintang 6 tahap akhir. Pada saat berikutnya, wanita berbaju merah dan yang lainnya bertemu dengan Lin Suan. Lalu, dia bertanya, Lin Gong Si, apa yang harus kita lakukan? Lin Suan melihat waktu itu dan memutuskan untuk kembali dan bertemu dengan Pangeran Kedelapan terlebih dahulu. Memang, sudah waktunya bagi Lin Suan untuk kembali. Di sisi lain, Pangeran Kedelapan dan yang lainnya juga bertemu. Di antara mereka, Pangeran Kedelapan juga menjelajahi reruntuhan dan memperoleh banyak hal baik. Di sisi lain, Guru Taolong memperoleh beberapa harta karun. Dia bahkan bertarung dengan Pangeran lainnya dan mengalahkan mereka. Namun, dia tidak mendapatkan token Raja Jimat Giyok. Namun, mereka segera mengerutkan kening. 2084 Namun, mereka segera mengerutkan kening. Itu karena mereka menyadari bahwa tim Lin Suan belum kembali. Apa yang sedang terjadi? Sudah lebih dari sehari. Mengapa mereka belum kembali? Mungkinkah mereka mengalami kecelakaan? Orang-orang itu sangat bingung. Memang sudah lebih dari sehari sejak waktu yang dijadwalkan. Secara logika, mereka seharusnya kembali. Namun, belum ada tanda-tanda keberadaan mereka. Hal itu memaksa mereka untuk berpikir lebih jauh tentang hal itu. Seorang yang lebih tua berkata dengan suara yang dalam, saya rasa tidak bisa diandalkan jika membiarkan seorang pemuda menjadi pemimpin tim. Mengapa kita tidak membiarkan orang yang lebih tua menjadi pemimpin tim? Lagipula, dalam hal kekuatan dan pengalaman, anak muda tidak bisa menandinginya. Memang, menurutku juga begitu. Banyak tetua yang berpikir demikian. Mereka merasa alasan mengapa tim Lin Suan tidak kembali kali ini adalah karena Lin Suan adalah pemimpin tim. Pasti ada sesuatu yang terjadi di tengah perjalanan. Oleh karena itu, mereka memutuskan bahwa setelah tim kembali, mereka harus mengganti ketua tim. Mereka tidak bisa membiarkan seorang anak muda memimpin tim. Dengan begitu, bahayanya terlalu tinggi. Setelah setengah hari, lima sosok terlihat di kejauhan. Mereka di sini. Melihat itu, Guru Taolong membuka matanya. Raja Rilem yang maha kuasa lainnya juga mengangkat kepala dan melihat ke atas. Kelima siluet itu mendarat di samping mereka dalam sekejap. Mereka adalah tim Lin Suan yang terdiri dari lima orang. Melihat Lin Suan dan yang lainnya telah kembali tanpa korban, pangeran kedelapan menghela nafas lega. Di sisi lain, Guru Taolong mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Mengapa kamu kembali begitu terlambat? Lin Suan mengangkat bahu. Bukan apa-apa. Saya menemui reruntuhan di jalan dan tertunda beberapa saat. Huff. Kau muda memang belum mengetahui besarnya langit dan bumi. Tahukah Anda bahwa penundaan Anda selama satu setengah hari berdampak besar pada pangeran kedelapan? Pada saat itu, seorang tetua mendengus dingin. Para tetua lainnya juga berkata, Benar. Bagaimana pemuda seperti Anda bisa menjadi pemimpin tim? Mengapa kita tidak mengganti pemimpin tim? Guru Taolan, mengapa Anda tidak menjadi pemimpin tim? Kemudian, orang-orang itu melihat ke arah tetua berpakaian biru di samping Lin Suan. Jika sebelumnya, tetua berpakaian biru akan sangat bersemangat. Tapi sekarang, dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, tidak. Kemampuan saya terbatas. Saya tidak sebaik Lin Gongzi. Oleh karena itu, Lin Gongzi harus menjadi pemimpin tim. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang saat melihat itu. Itu benar-benar berbeda dari Taolan yang mereka kenal. Apa yang terjadi di tengah semua ini? Saat berikutnya, mereka melihat ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu. Pria tua berbaju hitam itu juga buru-buru menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak memiliki kemampuan. Saya tanpa syarat mendukung Lin Suan untuk menjadi kapten. Kita juga. Pria parubaya dan wanita berbaju merah menganggup dengan cepat. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Hal ini terutama terjadi pada tokoh generasi tua. Mereka semua tercengang. Astaga, apa yang terjadi? Mereka menilai kelompok ini sangat tidak harmonis. Paling tidak, kedua tetua itu tidak yakin. Tapi sekarang, sepertinya hal seperti itu tidak ada lagi. Keempat orang ini, empat yang maha kuasa, semuanya patuh pada anak ini. Mereka bahkan tidak punya niat sedikitpun untuk melawan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Dao Islong juga sangat terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi, dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Hanya pangeran kedelapan yang tersenyum puas. Dia tahu kekuatan Lin Suan. Orang-orang ini pasti tercengang setelah melihat kekuatan Lin Suan. Itu sebabnya mereka bereaksi seperti itu. Memang benar dugaan pangeran kedelapan. Orang-orang ini memang tercengang setelah melihat kekuatan Lin Suan. Namun, tebakannya tidak menyeluruh. Dia tidak tahu bahwa reruntuhan cahaya bulan telah terbelah oleh pedang Lin Suan. Kalau tidak, dia akan tercengang seperti orang-orang ini. Karena orang-orang di tim Lin Suan tidak keberatan Lin Suan menjadi pemimpin tim, yang lain tentu saja tidak bisa mengatakan apa-apa. Selain itu, mereka sekarang menyadari bahwa meskipun tim Lin Suan kembali terlambat, mereka berlima tidak terluka. Adapun dua tim yang tersisa, kurang lebih ada yang mengalami cedera. Beberapa di antaranya bahkan mengalami luka serius. Bagaimanapun, apakah itu menjelajahi reruntuhan atau bertarung dengan pembangkit tenaga listrik lainnya, itu sangat berbahaya. Namun, mengapa tim Lin Suan tidak terluka? Hal ini membuat mereka sangat bingung. Namun, beberapa generasi tua mencibir. Mereka tidak terluka. Saya pikir itu karena mereka bersembunyi. Benar, kami menjelajahi reruntuhan dan mengalahkan pembangkit tenaga listrik lainnya. Kami menghabiskan begitu banyak usaha, tetapi kami tidak mengharapkan seseorang menjadi malas. Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Tampaknya beberapa orang tua tidak yakin padanya. Dia mencibir. Namun, saat ini, wanita berbaju merah dan pria parubaya di sampingnya tidak tahan lagi. Apa maksudnya mereka malas? Mereka juga menjelajahi reruntuhan kuno, dan bahkan memperoleh tiga token giok. Oleh karena itu, saat berikutnya, wanita berbaju merah itu mendengus. Kami malas. Anda sudah berkontribusi banyak. Lalu saya ingin tahu, kontribusi apa yang Anda berikan. Dia sangat marah sehingga dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Pada saat ini, seseorang di samping Daoislong berkata, kami bertemu dengan orang-orang pangeran ke-12 dan pangeran ke-6 dan mengalahkan mereka. Kami juga melukai tiga pembangkit tenaga listrik. Empat di antaranya terluka ringan dan kami juga memperoleh tiga cincin penyimpanan. Seorang lelaki tua di samping pangeran ke-8 berkata, kami menjelajahi reruntuhan permata surgawi dan memperoleh banyak harta karun. Mendengar ini, wanita berbaju merah itu mencibir. Oh, begitu. Lalu, berapa banyak token giok yang Anda peroleh? Pertempuran Putra Mahkota adalah kompetisi jumlah token giok. Ini. Mendengar ini, lelaki tua itu berhenti bicara, dan wajah mereka memerah. Itu karena mereka tidak mendapatkan satu pun token giok. Cek. Melihat ini, wanita berbaju merah itu mencibir dengan jijik. Apa yang bisa menjadi sombong ketika mereka tidak mendapatkan satu pun token giok? Namun, mereka segera mencibir. Tidak peduli apa, kami memperoleh banyak hal baik. Saya khawatir Anda bahkan tidak mendapatkan satu pun barang bagus. Mereka tidak mendapatkan token giok yang paling penting, jadi mereka hanya bisa mengubah topik dan memandang rendah linsuan dan yang lainnya lagi. Saat ini, pangeran ke-8 juga mengerutkan kening. Baiklah, kita semua berada di tim yang sama, jadi berhentilah berdebat. Namun, wanita berbaju merah itu mendengus dingin. Siapa bilang kita tidak mendapatkan sesuatu yang baik? Kami menjelajahi reruntuhan cahaya bulan. Kami bertemu dengan bawahan pangeran pertama, leluhur Agung Tianhe dan Raja Banyak Harta Karun, dan berhasil membunuh mereka. Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Tak satu pun dari mereka yang berani mempercayainya. Kamu membunuh Raja Banyak Harta Karun dan leluhur Agung Tianhe. Mereka tahu bahwa kedua pembangkit tenaga listrik itu sangat menakutkan. Terutama Raja Banyak Harta Karun, yang memiliki harta tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika seseorang dapat menekannya, akan sangat mudah bagi Raja Banyak Harta Karun untuk melarikan diri. Oleh karena itu, mereka mencibir. Lelucon macam apa ini? Bagaimana Raja Banyak Harta Karun bisa dibunuh? 2085 Anda tidak percaya padaku. Mengapa Anda tidak bertanya kepada Pangeran Pertama apakah penguasa Banyak Harta Karun dan penguasa Tianhe masih hidup? Wanita berbaju merah itu mendengus dan berkata, tidak hanya penguasa Banyak Harta Karun, tapi kami juga bertemu dengan tim Raja Pedang Iblis yang beranggotakan lima orang dan mengalahkan mereka. Lin Gongzi kami bahkan memotong salah satu lengan Raja Pedang Iblis. Tentu saja, yang paling penting adalah kita mendapatkan token diok Raja Pedang Iblis. Apa? Bahkan Raja Pedang Iblis pun dikalahkan. Semua orang semakin bingung ketika mendengarnya karena Raja Pedang Iblis lebih menakutkan daripada penguasa Banyak Harta Karun dan penguasa Tianhe. Mereka semakin tidak percaya saat mendengarnya. Salah satu tetua mencibir, omong kosong, bagaimana kamu bisa mengalahkan begitu banyak ahli? Sejujurnya, mereka tidak berani percaya bahwa tim Pangeran ke-8 bisa berhasil. Karena tim Pangeran ke-8, mereka semua adalah sosok elit yang perkasa. Namun, tim Lin Suan, bagaimana mungkin? Mereka tidak percaya sama sekali. Namun, Lin Suan mencibir. Sudah waktunya dia bergerak. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan pedang hijau panjang melayang di udara. Ini. Semua orang tercengang saat mereka melihat pedang hijau itu. Kemudian, mereka semua tercengang dan tersentak. Itu pedang berharga milik Raja Pedang Iblis. Kenapa ada di sini? Mungkinkah dia benar-benar mengalahkan Raja Pedang Iblis? Semua orang terkejut. Raja Pedang Iblis adalah seorang pendekar pedang. Dia hidup dengan pedangnya dan mati dengan pedangnya. Jika Raja Pedang Iblis tidak dikalahkan, bagaimana Lin Suan bisa mendapatkan pedang yang menakutkan itu? Sialan. Bagaimana dia melakukannya? Mereka tidak percaya sama sekali. Lin Suan mencibir dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sebuah kuali hijau besar muncul di udara dan menghancurkan segalanya. Kemudian, sebuah payung besar berwarna ungu muncul dan bersinar terang. Ini. Itulah harta karun penguasa banyak harta karun. Seru orang lain. Kali ini, bahkan Daoizlong dan Pangeran Kedelapan pun tercengang. Dari kelihatannya, Raja banyak harta karun pasti telah terbunuh. Seketika, keduanya menghirup udara dingin. Daoizlong terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Pangeran Kedelapan juga sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Lin Suan sangat kuat, dia tidak berharap dia menjadi sekuat ini. Hanya rekor pertarungan ini saja sudah melampaui total kedua tim mereka. Namun, apa yang membuatnya lebih bahagia masih belum terjadi. Pada saat berikutnya, Lin Suan menyimpan semua harta Dharma dan mengeluarkan tiga tablet Raja Buddha Giyok. Pangeran Kedelapan, ini adalah tiga medali Raja Buddha Giyok yang saya peroleh dari Raja Pedang Iblis. Apa? Kartu As Jimat Giyok. Itu benar-benar Jimat Raja Giyok. Semua orang tercengang, dan mereka semua menoleh. Benar saja, mereka melihat tiga tablet Raja Buddha Giyok melayang di udara. Wajah Pangeran Kedelapan juga sangat gembira. Tidak peduli berapa banyak harta karun yang ada, itu tidak ada gunanya karena hal terpenting di tingkat kedua adalah token Giyok. Selama dia bisa mendapatkan token Giyok dan menjadi putra mahkota, dengan kekuatan dinasti Taiyi, harta langit dan bumi macam apa yang tidak bisa dia miliki. Namun, tak satupun dari tim mereka yang mendapatkan kartu truf setelan Jimat Giyok, sementara Lin Suan mendapatkannya. Dan itu tiga potong. Hal ini membuat Pangeran Kedelapan sangat bahagia. Saudara Lin, bagus sekali. Terima kasih banyak. Silahkan berlangganan. Jangan khawatir, saat kami kembali, saya pasti akan memenuhi semua permintaan Anda. Pangeran Kedelapan sangat gembira. Adapun yang lainnya, mereka memandang Lin Suan dengan kaget. Hal ini terutama terjadi pada tokoh generasi tua. Masing-masing dari mereka tercengang. Sudut mulut mereka bergerak-gerak dan banyak wajah mereka menjadi jelek. Ini karena mereka meremehkan Lin Suan dan tidak mempercayainya. Mereka mengira dia malas dan tidak pantas menjadi ketua tim. Tapi sekarang, semua yang dilakukan Lin Suan telah jauh melampaui ekspektasi mereka, bahkan imajinasi mereka. Mereka tidak bisa menerimanya sama sekali. Ini merupakan tamparan bagi wajah mereka di depan umum. Dan mereka tidak bisa melawan. Di pihak Lin Suan, wanita berbaju merah dan tiga lainnya juga sangat senang. Melihat wajah jelek orang-orang di sekitar mereka, mereka merasa sangat puas. Orang-orang tua ini telah meremehkan mereka dan sekarang wajah mereka telah ditampar. Tentu saja, mereka tahu bahwa semua pujian itu milik Lin Suan. Oleh karena itu, mereka semakin kagum pada Lin Suan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini, Guru Tao Long juga menarik nafas dalam-dalam untuk menekan keterkejutan di hatinya dan kemudian bertanya. Pangeran ke-8 berkata, sekarang, tiga teratas adalah kita, Pangeran Tertua dan Pangeran Ketiga. Pangeran Tertua dan Pangeran Ketiga sangat kuat dan tidak lebih lemah dari kita. Terutama Pangeran Tertua, dia memiliki Raja Singa Emas. Oleh karena itu, kita tidak perlu berbenturan dengan mereka sekarang. Yang perlu kita lakukan adalah menyingkirkan Pangeran-Pangeran lemah lainnya. Kita perlu merebut jimat Giyok dan Kartu Truf mereka untuk meningkatkan kekuatan kita sendiri. Pada saat yang sama, kita perlu menjelajahi lebih banyak reruntuhan kuno. Lagipula, barang-barang di dalamnya juga sangat berharga. Mari kita lakukan. Pertama-tama kita akan mencari di pinggiran dan kemudian menuju ke tengah. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Ini memang cara yang paling aman saat ini. Pada saat ini, seorang tetua bertanya, haruskah kita tetap mengikuti kelompok saat ini dan bergerak secara terpisah? Saya pikir kita harus bergerak bersama. Meskipun kita harus menjelajahi lebih sedikit tempat dengan cara ini, jika kita bergerak bersama, siapapun yang kita temui, kita akan memiliki peluang menang 100%. Karena sangat sedikit orang seperti kita yang bergerak bersama. Guru Tao Long mengungkapkan pemikirannya. Mata yang lain juga berbinar. Iya, jika mereka bergerak bersama, bahkan jika mereka bertemu dengan elit seperti Pangeran Tertua dan Pangeran Ketiga, mereka akan dapat membunuh mereka dengan lancar. Namun, jika mereka berpisah, situasinya akan berbeda. Mereka mungkin dibunuh. Oleh karena itu, banyak orang menyetujui gagasan ini demi keselamatan mereka sendiri. Namun, pada saat ini, Lin Suan berkata, saya pikir metode ini aman tetapi terlalu konservatif. Mengapa kita tidak mengirim tim pelopor kecil dan memanfaatkan keuntungan karena jumlah orang yang lebih sedikit untuk melancarkan serangan diam-diam dan menjelajahi semua jenis reruntuhan. Kalau di luar tidak ada orang yang mengintai, memang tidak pantas. Ini adalah ide yang bagus. Pangeran Kedelapan mengangguk sementara para tetua lainnya mengerutkan kening. Tapi siapa yang harus mereka kirim? Meskipun jumlah orangnya lebih sedikit, akan sulit untuk melarikan diri jika mereka bertemu dengan kelompok lain. Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat Lin Suan. Semua orang memandangnya dengan aneh. Lin Suan tersenyum tipis. Memang benar, alasan saya mengajukan permintaan ini adalah karena saya siap melakukannya. Namun, saya membutuhkan dua orang. Dua orang. Saudara Lin, siapa yang kamu inginkan? Katakan saja. Dia cukup percaya diri dengan kekuatan Lin Suan. Dengan adanya Lin Suan, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka masih bisa melarikan diri. Ketika saatnya tiba, mereka dapat melarikan diri untuk melindungi diri mereka sendiri. Itu masih mungkin. Lin Suan melihat sekeliling dan mengamati orang-orang ini. Ketika para tetua melihat pemandangan ini, tubuh mereka gemetar dan mereka buru-buru menundukkan kepala. Beberapa dari mereka bahkan mundur dua langkah. Sungguh bercanda, mereka tidak mau bertindak sendiri. Kalau tidak, jika mereka menghadapi musuh yang kuat, mereka bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, mereka tidak ingin bersama Lin Suan. Ketika Lin Suan melihat ini, dia memasang ekspresi jijik. 2086. Ekspresi jijik muncul di wajah Lin Suan ketika dia melihat ini. Kemudian, dia berkata, bagaimana kalau ini? Saya akan mencari dua orang yang seumuran. Liu Fei dan Duan Qingqing. Apa? Hanya dua anak muda yang membanggakan langit. Pangeran ke-8, Tao Long, dan yang lainnya tercengang saat mendengar itu. Tokoh generasi tua pun semakin tercengang. Awalnya, mereka takut Lin Suan akan menjemput mereka dan meminta mereka pergi sendiri. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan hanya akan memilih dua pemuda kebanggaan langit, bukan mereka. Apakah berbahaya jika tiga anak muda pergi bersama? Tao Long juga sedikit mengernyit. Dia berkata, mengapa kita tidak mempertimbangkannya kembali? Menurutku itu ide yang bagus. Tidak ada bahaya. Lin Suan mengangkat bahu dan memandang Liu Fei dan Duan Qingqing di tengah kerumunan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu berani? Apa yang perlu ditakutkan? Duan Qingqing tersenyum. Liu Fei tidak berkata apa-apa. Dia berdiri dan berjalan menuju Lin Suan. Lin Suan tersenyum ketika melihat itu. Jangan khawatir, Pangeran Kedelapan. Dengan kekuatan kita bertiga, meski kita menghadapi bahaya, kita masih bisa mundur dengan selamat. Saya bisa menjamin itu. Baiklah kalau begitu. Hati-hati. Pangeran Kedelapan mengangguk. Karena Lin Suan mengatakan demikian, dia hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Yang lainnya sedikit terkejut, terlalu berani dan berisiko membiarkan tiga anak muda membentuk satu tim. Kemungkinan besar, selain Lin Suan, Pangeran lainnya tidak akan melakukan hal seperti itu. Lin Suan berdiskusi dengan Liu Fei dan Duan Qing Qing sebentar. Lalu, mereka bertiga segera pergi. Lin Suan, apakah kamu benar-benar membunuh Raja banyak harta karun dan melukai Raja Pedang Iblis? Duan Qing Qing bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mereka pergi. Dia memang terlalu penasaran. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat memahami situasinya sama sekali. Lin Suan tersenyum dan berkata, kamu akan tahu apakah itu benar atau tidak setelah beberapa waktu. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak kepada mereka berdua. Lagi pula, selama mereka bersamanya, selama mereka menghadapi lebih banyak musuh dan dia membunuh dua tingkatan Raja lagi, orang-orang ini kemungkinan besar akan mempercayainya. Ditambah lagi, alasan dia memilih keduanya adalah karena keduanya adalah favorit surga dan pernah menyaksikan penampilannya di babak pertama. Oleh karena itu, dia tidak akan seperti para tetua lain yang mencurigainya. Seperti yang diharapkan, keduanya menanggapi kata-kata Lin Suan dengan serius. Namun segera, Duan Qing Qing mengerutkan kening. Lin Suan, itu tidak benar. Kemana kamu akan membawa kami? Ada sekelompok binatang iblis di depan. Liu Fei juga angkat bicara. Benar sekali, saudara Lin. Mungkinkah dia salah jalan? Tidak, itu ditujukan pada kelompok binatang iblis. Tidakkah menurutmu terlalu melelahkan bagi kita untuk terbang seperti ini? Nanti, kita akan menangkap dua binatang iblis dan membiarkan mereka terbang. Itu akan menghemat banyak usaha kita. Apa, Anda ingin menangkap binatang iblis? Astaga, apa gunanya menangkap mereka? Kita tidak bisa menjinakkan mereka. Duan Jing Jing tidak bisa mengerti. Lin Suan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya punya cara untuk menjinakkannya. Apakah kamu ingat binatang iblis yang aku duduki? Mereka dijinakkan oleh saya. Apa, Anda menjinakkannya? Mungkinkah kamu seorang penjinak binatang buas? Duan Qing Qing dan Liu Fei terkejut. Kemudian mereka teringat bahwa Lin Suan mengalahkan Raja Herkuleis di tahap pertama dengan serangan kekuatan jiwa. Ini juga berarti kekuatan jiwa pihak lain sangat kuat. Oleh karena itu, pihak lain mungkin benar-benar penjinak binatang buas. Memikirkan hal ini, mereka berdua terkejut. Namun tak lama kemudian, mereka menjadi bersemangat. Jika mereka benar-benar dapat menemukan binatang iblis, itu pasti akan menghemat banyak energi. Jadi memikirkan hal ini, mereka bertiga mau tidak mau mempercepat. Segera, mereka sampai dilembah di bawah. Ini adalah serigala setan bermata merah. Serigala-serigala ini sangat ganas. Saudara Lin, apakah kamu yakin? Liu Fei menunduk dan bertanya dengan suara yang dalam. Seharusnya tidak ada masalah. Lin Suan melihat ke bawah, matanya berkedip. Setelah beberapa saat, aku akan mencari Raja Serigala. Kalian bantu aku memblokir serigala di sekitarnya. Tidak perlu mengalahkan mereka. Cukup tempelkan pada mereka. Beri aku waktu setengah dupa dan aku akan berhasil. Oke, Liu Fei dan Duan Qingqing mengangguk. Selama mereka bisa menahan serigala di bawah, mereka masih bisa melakukannya. Kalau begitu, mari kita mulai. Lin Suan berteriak dengan suara rendah, lalu menginjak kakinya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang yang tajam dan langsung keluar. Kecepatannya sangat cepat. Dia berubah menjadi serangkaian bayangan, menembus kehampaan dan terbang ke depan. Ketika dia mendarat sebelumnya, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki dan menemukan arah Raja Serigala. Jadi saat ini, dia langsung berangkat menuju sasaran. Raja Serigala berada di dalam gua, tetapi ada Serigala Iblis yang menjaga gua. Dua Serigala Iblis, panjang lima meter, memancarkan aura Iblis dingin yang menggigit. Mata mereka merah dan mereka tergeletak di kedua sisi gua. Dari kelihatannya, mereka tampak seperti penjaga manusia. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba membuka mata. Di mata merah darah mereka, ada cahaya yang menakutkan. Kemudian, kedua Serigala Iblis itu tiba-tiba berbalik dan menatap sosok di depan mereka. Kemudian, kedua Serigala Iblis bermata merah itu menjadi marah. Manusia, sebenarnya ada manusia yang berani menerobos wilayahnya sendirian. Dia mendekati kematian. Pada saat itu, dua Serigala Iblis bermata merah dengan cepat menyerang. Mereka tidak mengizinkan manusia masuk. Mereka tidak membiarkan manusia mengganggu istirahat rajanya. Serigala Iblis bermata merah di sebelah kiri membuka mulutnya dan mengeluarkan bila angin hijau. Bila angin berputar di udara, berubah menjadi angin kencang seperti bilah dan menebas ke depan. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu pecah. Momentum dan energinya sangat menakutkan. Serigala Iblis lainnya memuntahkan bola api merah menyala, berubah menjadi lautan api yang memenuhi langit dan berguling ke depan. Boom-boom-boom. Kedua energi itu terlalu keras. Dalam sekejap, kekosongan di depan mereka hancur. Berdengung. Lin Suan tidak menahan diri. Dia mengeluarkan pedang Iblis itu dan menebasnya. Cahaya pedang yang tajam membelah kekosongan menjadi dua bagian. Bila angin dan lautan api yang menakutkan terbelah dari tengah, menciptakan ruang hampa. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Lin Suan dengan cepat melewati ruang hampa dan tiba di depan dua Serigala Iblis bermata merah. Kedua Serigala Iblis bermata merah itu tercengang. Mereka tidak menyangka manusia di depan mereka bisa secepat itu. Dia menerobos pengepungan. Dia tiba di depan mereka. Tapi kemudian, di mata mereka yang berwarna merah darah, sedikit ejekan muncul. Pihak lain sebenarnya berani melawan mereka dalam pertarungan jarak dekat. Dia mendekati kematian. Sebagai binatang Iblis, fisik mereka sangat kuat. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang-orang ini. Jadi di saat berikutnya, Serigala Iblis bermata merah di sebelah kiri mengangkat cakarnya dan menamparkan ke depan. Dan yang di sebelah kanan membuka mulutnya yang berdarah dan menggigitnya ke depan. Seolah-olah ia bisa menembus kehampaan dan menelan seluruh langit. Ledakan. Namun, Lin Suan tidak mengelak. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya dua kali. Kemudian, cakar Serigala besar terbang ke langit. Darah muncrat. Di sisi lain, Lin Suan menembus kepala Serigala Iblis dengan pedangnya. Dalam sekejap, dua Serigala Iblis bermata merah terbunuh, dan darah mewarnai tanah menjadi merah. Saat ini, raungan marah datang dari lembah di depan. Lalu, bayangan hitam dengan cepat menerkam. 2087 Dentang. Melihat adegan ini, Lin Suan mengangkat pedangnya untuk memblokir, dan suara yang menghancurkan bumi segera terdengar. Kemudian, seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Di saat yang sama, Dewi Es muncul di tubuhnya, menghalangi kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, meskipun dia dipukul mundur, dia tidak terluka. Namun, raungan marah datang dari depan, dan raungan ini membuat khawatir semua Serigala Iblis bermata merah di lembah. Banyak Serigala Setan bermata merah berkumpul ke arah ini dan dengan cepat menyerang Lin Suan. Menyerang. Di kejauhan, Duan King Ching dan Liu Fei meraung dengan marah. Keduanya membuka domain raja mereka dan bertarung melawan Serigala Bermata Merah. Untuk sesaat, tidak ada Serigala Bermata Merah yang mendekati Lin Suan. Lin Suan juga menghela nafas lega. Saat berikutnya, dia menoleh untuk melihat Raja Serigala Bermata Merah di depannya. Raja Serigala Bermata Merah ini sangat besar, panjangnya sekitar 10 meter, dan aura yang dipancarkannya sangat menakutkan. Matanya berwarna merah darah, dan saat ia meraung, kekosongan di sekitarnya dengan cepat hancur. Berani, terlalu gagah berani. Lin Suan mendengus ketika melihat adegan ini. Pada saat berikutnya, tanda emas muncul di matanya. Mata ilahi rahasia surgawi, cahaya mengambang. Saat suaranya jatuh, cahaya kemasan keluar dari matanya dan menembus ke depan. Segera, Raja Serigala Bermata Merah di depannya meraung dan menjadi sangat kejam. Anggota tubuhnya terus menamparkan, menciptakan lubang hitam dan retakan yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Aura iblis di tubuhnya tersapu, berubah menjadi gumpalan asap yang menembus kehampaan. Warna merah darah di matanya berubah menjadi dua lautan darah. Saat mereka melonjak, mereka membawa niat membunuh yang mengerikan. Huff. Lin Suan mendengus dingin, dan cahaya kemasan di matanya menjadi lebih kuat. Cahaya yang mengambang adalah ilusi mata ilahi rahasia surgawi, yang digunakan untuk kontrol. Ilusi ini tidak diciptakan olehnya, tetapi merupakan kemampuan ilahi yang terkandung dalam kekuatan garis keturunan mata ilahi rahasia surgawi. Pada saat ini, ketika Lin Suan menggunakannya, itu sangat menakutkan. Oleh karena itu, dalam sekejap, Raja Serigala Bermata Merah yang menakutkan itu juga ikut berjuang. Namun, setelah berjuang selama beberapa detik, Raja Serigala Iblis menjadi sangat pendiam. Dia tidak lagi marah, dan demonikinya jauh lebih tenang. Bahkan mata merah darahnya dipenuhi dengan rasa hormat saat dia melihat Lin Suan. Melihat ini, Lin Suan tersenyum. Lalu, dia berkata dengan dingin dan berbaring. Segera, tubuh besar Raja Serigala Iblis bermata merah perlahan berjongkok. Lin Suan maju selangkah, tiba di atas Raja Serigala Iblis bermata merah. Kemudian, dia duduk di atasnya dengan senyuman di wajahnya. Dia tahu dia telah berhasil. Saat berikutnya, dia menepuk kepala Raja Serigala dan berkata dengan acuh-ta'acuh, baiklah, beritahu bawahanmu untuk berhenti menyerang. Mengaum. Pada saat berikutnya, Raja Serigala Iblis bermata merah meraung ke arah langit, memancarkan gelombang lolongan. Segera, Serigala Iblis mata merah lainnya dilembah terdiam dan berhenti menyerang setelah mendengar ini. Melihat pemandangan ini, Duan King Ching dan Liu Fei menghela nafas lega. Punggung mereka basah oleh keringat. Ini karena Serigala Setan bermata merah ini sangat menakutkan ketika mereka bergabung. Wilayah Raja yang mereka bentuk bersama akan segera hancur. Untungnya, saat ini, serangan itu berhenti. Segera, mereka menoleh dan sangat terkejut. Ini karena mereka melihat Raja Serigala Iblis bermata merah berdiri di kejauhan. Demoniki yang dipancarkan dari tubuh pihak lain mengejutkan mereka. Namun, sebenarnya ada sosok yang duduk bersila di atas binatang Iblis yang menakutkan itu. Lin Suan, itu adalah Lin Suan. Keduanya berteriak kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan benar-benar telah menjinakkan Raja Serigala Iblis bermata merah. Keduanya melangkah ringan dan berubah menjadi aliran cahaya, tiba di dekat Lin Suan. Lalu, Duan King Ching bertanya dengan heran. Lin Suan, bagaimana kamu melakukannya? Apakah kamu benar-benar seorang penjinak binatang? Tentu saja. Lin Suan tersenyum. Aku sudah bilang pada kalian kalau aku adalah bistamer. Menjinakkan binatang Iblis semacam ini bukanlah hal yang sulit. Saat ini, cahaya kemasan di matanya sudah menghilang. Dia tidak akan membiarkan keduanya tahu bahwa dia memiliki mata ilahi rahasia surgawi. Hal berikutnya jauh lebih mudah. Liu Fei dan Duan King Ching masing-masing mengendarai Serigala Setan Mata Merah sepanjang lima meter. Lin Suan mengendarai Wolf King, dan kelompok itu berangkat ke kejauhan. Bukan hanya ketiganya, karena Lin Suan telah menjinakkan Raja Serigala, dan klan Serigala adalah hewan pengangkut. Oleh karena itu, tidak hanya mereka bertiga yang tersisa, seluruh kawanan Serigala mengikuti dan berangkat dengan cepat. Kami kaya kali ini. Duan King Ching duduk di belakang Serigala Setan Mata Merah dan melihat Serigala Setan Mata Merah berjalan bersama. Dia sangat bersemangat. Wajah kecil yang indah itu dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbatas. Di sampingnya, Liu Fei juga menghela nafas lega. Memang benar, terlalu berbahaya bagi mereka bertiga untuk bergerak bersama. Jika mereka bertemu dengan Raja Iblis yang menakutkan atau tim lain, mereka akan berada dalam bahaya besar. Mereka takut akan dikutuk. Tapi sekarang berbeda, meskipun mereka hanya bertiga, ada lusinan Serigala Setan Mata Merah yang kuat. Dengan cara ini, kerugian dari kurangnya jumlah mereka dapat diatasi. Tidak hanya itu, kekuatan tempur mereka juga menjadi sangat kuat. Duan King Ching bahkan lebih bersemangat lagi. Eh iya, dengan tim yang begitu besar, dia benar-benar ingin mencari seseorang untuk berlatih. Mengapa tidak ada orang yang datang mencari masalah? Sial, apa yang gadis ini coba lakukan? Mendengar ini, Lin Xuan memutar matanya. Di sisi lain, Duan King Ching mengeluarkan cermin merah dari cincin penyimpanannya. Itu seukuran telapak tangan. Kemudian, dia menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya dan dengan cepat menjepitnya. Pada saat yang sama, dia bergumam, coba saya lihat siapa yang ada di dekat sini. Cermin sederhana dan tanpa hiasan itu memancarkan cahaya merah redup. Kemudian, bayangannya berubah, dan beberapa sosok muncul di cermin. Haha, memang ada orangnya. Ketika Duan King Ching melihat adegan ini, suasana hatinya sedang baik. Dia berkata, biarkan saya melihat orang sial mana yang menjadi sasaran saya. Anda juga tahu bahwa dia tidak beruntung. Mendengar ini, mulut Lin Xuan dan Liu Fei sedikit bergerak. Saat ini, Duan King Ching sedikit terkejut. Eh, itu pangeran ketujuh. Apa, pangeran ketujuh? Kamu tidak salah lihat. Liu Fei terkejut. Lin Xuan juga menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka akan ada seorang pangeran di dekatnya. Awalnya, dia tidak bermaksud untuk memperhatikan Duan King Ching. Bagaimanapun, hal semacam ini sudah cukup untuk dimainkan oleh Duan King Ching sendiri. Tapi sekarang berbeda. Ada seorang pangeran, jadi dia harus membuat rencana. Para pangeran membawa token Raja Buddha Giyok paling banyak. Manfaat merampok seorang pangeran sangatlah besar. Memikirkan hal ini, Lin Xuan tersenyum. Dia menoleh dan bertanya, di mana dia? Kamu ingin pindah juga? Mendengar pertanyaan Lin Xuan, Duan Jingjing menjadi lebih bersemangat. Dia berkata, dia di kiri depan, sekitar 35.000 mil jauhnya. 35.000 mil, tidak heran. Meskipun kekuatan jiwa Lin Xuan kuat sekarang, dia hanya bisa menjelajahi radius 10.000 mil. Jika jaraknya lebih jauh, dia perlu menggunakan cara khusus, seperti keajaiban rahasia surgawi atau harta ajaib di tangan Duan King Ching. 2088. Tentu saja, seiring dengan peningkatan jiwanya, jangkauan ini akan terus berkembang. Berapa banyak orang di sana? Lin bertanya lagi. Duan King Ching berkata, enam orang. Pangeran ketujuh berada di peringkat paling belakang, jadi dia hanya bisa membawa sepuluh orang. Jadi tidak peduli bagaimana dia mendistribusikannya, tidak akan terlalu banyak orang di sekitarnya. Enam orang saja sudah banyak. Saudara Lin, haruskah kita bergerak? Saat ini, Liu Fei bertanya dengan suara yang dalam. Sejujurnya, merampok seorang pangeran adalah hal yang sangat mengasihkan. Meskipun peringkat pangeran ketujuh tidak tinggi, dia tetaplah seorang pangeran. Kekuatannya sendiri kuat, dan orang-orang di sekitarnya bahkan lebih menakutkan. Mereka semua adalah pakar tertinggi. Enam orang terlalu banyak, dan mereka tidak bisa menang. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Memang benar, meskipun dia memiliki lusinan serigala iblis di sisinya, jika dia benar-benar bertarung melawan ahli tertinggi di sisi pangeran ketujuh, itu mungkin tidak akan cukup. Duan Qingqing juga menghela nafas. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia menyerah? Ini adalah kesempatan bagus. Lin Xuan tertawa. Menyerah. Itu tidak mungkin. Mari kita awasi mereka dulu, lalu aku akan menjinakkan beberapa binatang iblis. Jika jumlahnya lebih dari 50, orang-orang ini mungkin tidak akan mendapat keuntungan apapun. Bagus. Duan Qingqing dan Liu Fei mengangguk, lalu mereka berdua mengendalikan binatang iblis itu, dan perlahan bergerak maju. Lin Xuan melonjak ke udara, dan ketika dia berada tinggi di langit, dia menggunakan mata ilahi rahasia surgawi, dan memindai sekitar 50 ribu mil. Dengan sangat cepat, senyuman muncul di wajahnya. Karena dia telah menemukan kelompok binatang iblis lain. Itu adalah sekelompok monyet, tapi mereka bukan monyet biasa. Itu adalah Kra Qingkong berkekuatan besar. Kra Raja Kong berkekuatan besar semacam ini sangat menakutkan. Ia terkenal karena kekuatannya, dan dengan mengangkat tangannya, ia dapat mencabut gunung-gunung besar. Target Lin Xuan kali ini adalah mereka. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat terbang ke depan. Pada saat yang sama, dia melepaskan monyet kecil seputih salju dan naga merah. Tidak ada orang di sekitar, jadi dia membiarkan mereka berdua keluar. Namun, jika ada orang lain, dia tidak akan membiarkan mereka berdua keluar. Bagaimanapun, monyet kecil seputih salju itu sungguh ajaib. Jika menjadi sasaran keluarga kekaisaran, mungkin akan berada dalam bahaya. Naga merah bahkan lebih buruk lagi. Itu adalah seekor naga. Dan orang-orang dari keluarga kerajaan ini mengembangkan aura Dao Naga. Jika mereka melihat naga asli, mereka mungkin akan mencabut urat dan kulitnya dan membedahnya untuk penelitian. Oleh karena itu, demi keamanan, Lin Xuan tidak akan membiarkan mereka keluar. Keduanya juga sangat bijaksana. Ketika mereka tahu tidak ada orang di luar, mereka pun keluar. Lalu, naga merah berteriak, Sial. Ben Huang tercekik. Sial, mereka benar-benar mengembangkan aura Dao Naga. Menurut mereka, siapakah mereka? Apakah dia bisa mengolah aura Dao Naga hanya karena dia telah mengambil alih pembuluh darah naga? Ben Huang adalah naga asli. Janji-janji. Putri Salju Markis berdiri di samping, bersorak untuk naga mistik merah. Setelah naga Dewa Hong keluar, dia tertawa aneh sambil terbang. Nak, apakah kamu ingin melakukan sesuatu yang besar dan merebut pembuluh darah naga dari dinasti Taiyi? Mendengar ini, Lin Suan memutar matanya. Sial, kamu terlalu berani. Jika dia ingin merebut pembuluh darah naga, prajurit yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dinasti Taiyi mungkin akan bertarung mempertaruhkan nyawanya untukmu. Tentu saja, jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat secara diam-diam menyerap sedikit Dragon Key. Tidak mungkin untuk merebut pembuluh darah naga secara langsung. Dinasti Taiyi adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada tempat suci biasa. Meskipun Lin Suan dan naga merah sangat kuat, tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung langsung melawan Istana Kekaisaran. Namun, dia diam-diam bisa menyerap sedikit naga key untuk memperkuat dirinya. Hal semacam ini masih bisa dilakukan. Bagaimana kalau begini, kalian berdua akan bertindak sendiri. Ada banyak reruntuhan kuno di sini, kalian berdua pergi dan mencari beberapa. Aku tidak akan pergi bersamamu. Ide bagus, Ben Huang sudah lama ingin melakukan ini. Setelah itu, naga merah membawa monyet kecil seputih salju dan merobek langit, menghilang ke langit. Adapun Lin Suan, dia terbang menuju ke arah kekuatan besar King Kong Ape. Mengenai keselamatan kedua orang itu, dia tidak khawatir sama sekali. Kekuatan kedua orang itu tidak kalah dengan miliknya sama sekali. Terlebih lagi, keduanya sangat licin. Terutama naga merah, dia adalah seekor rubah tua. Dia memperhitungkan bahwa meskipun dia dalam bahaya, pihak lain tidak akan berada dalam bahaya. Dengan sangat cepat, Lin Suan menggunakan mata ilahi rahasia surgawi dan menggunakan teknik ilusi cahaya mengambang untuk secara langsung mengendalikan pemimpin kekuatan besar King Kong Ape. Kemudian, dia sekali lagi mengendalikan seluruh kelompok binatang iblis. Dia mengendarai kelompok Raja Kong Ape berkekuatan besar kembali ke arah dia datang. Di sisi lain, Pangeran Ketujuh memimpin lima ahli tertinggi dan dengan cepat bergerak maju. Mata Pangeran Ketujuh berbinar saat dia bertanya dengan penuh semangat. Apakah beritanya sudah terkonfirmasi? Benarkah ada ametis Snow Dragon ginseng di depan kita? Di sampingnya, seorang ahli tertinggi tua tertawa. Benar sekali, Pangeran Ketujuh, beritanya sudah pasti terkonfirmasi. Namun, ada Raja Iblis yang sangat kuat di samping harta karun itu, jadi kita harus berhati-hati. Tidak peduli apa Raja Iblisnya, aku punya cukup banyak orang bersamaku. Kali ini, dia harus mendapatkan ginseng darah emas ungu. Pangeran Ketujuh sangat bersemangat. Sejujurnya, dia cukup tertekan sebelumnya, karena tidak mudah baginya untuk memasuki reruntuhan cahaya bulan. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan harta karun yang besar. Namun, dia tidak menyangka bahwa bahkan sebelum dia bisa melihat harta karun itu, reruntuhan cahaya bulan akan meledak, menyebabkan dia kehilangan dua ahli tertinggi. Jika bukan karena dia membawa begitu banyak ahli, dia pasti sudah mati di sana juga. Oleh karena itu, hal ini membuatnya sangat tertekan. Namun, beberapa hari kemudian, dia menerima kabar tentang ametis snow dragon ginseng. Ini adalah obat spiritual yang sangat berharga. Apalagi untuk bisa tumbuh di sini, usianya minimal harus 3.000 tahun. Hal semacam ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan budidaya seorang raja. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi putra mahkota, jika dia bisa meningkatkan kekuatannya dengan pesat, itu tetap akan menjadi hasil yang sempurna. Oleh karena itu, dia sangat bersemangat. Dia dengan cepat bergegas bersama sekelompok orang. Benar saja, ada lingkaran cahaya ungu di depannya, memancarkan aura yang pekat. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti ginseng darah emas ungu. Seperti yang diharapkan, ada juga masalah. Selain ginseng darah emas ungu, ada naga jahat bercakar delapan. Itu bukanlah naga sungguhan, tapi ia memiliki jejak garis keturunan naga. Oleh karena itu, ia sangat mengamuk. Menyerang. Melihat pemandangan ini, pangeran ketujuh dengan dingin berteriak. Segera, lima ahli tertinggi di sampingnya melepaskan domain raja mereka yang sangat menakutkan, menyelimuti area di depan mereka. Pertempuran besar terjadi, mengguncang langit dan bumi. Di sisi lain, di tempat yang sangat jauh. Duan kincin juga mengerutkan kening. Dia dengan lembut berkata, keberuntungan pangeran ketujuh ini benar-benar tidak buruk, dia benar-benar menemukan harta karun lainnya. Oh, harta karun apa? Liu Fei, yang berada di samping, juga sangat bingung. Dia datang untuk melihatnya. Dia melihat bahwa di cermin sederhana dan tanpa hiasan di depan duan kincin, ada gambar pangeran ketujuh dan naga jahat cakar delapan yang bertarung dengan sengit. Dari kelihatannya, itu pasti ginseng darah emas ungu. Liu Fei juga sangat terkejut. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, cahaya ungu itu sangat mirip dengan obat spiritual legendaris ini. Eh iya, ini sungguh hal yang bagus. Mengapa Lin Suan itu belum datang? Jika dia datang, kita bisa merebutnya. Duan kincin melambaikan tangan kecilnya, sangat bersemangat. 2089 Namun, mereka tidak berani naik sekarang. Lagi pula, dengan kekuatan mereka yang kecil, mereka mungkin tidak cukup untuk menghadapi pangeran ketujuh dan lima prajurit elit. Di sisi lain, diaulah kekaisaran agung. Kaisar, permaisuri, tetua keluarga kerajaan, pangeran, dan yang lainnya juga melihat pemandangan ini melalui layar cahaya kristal besar. Meskipun mereka sempat mengejek dan mencibir situasi sial pangeran ketujuh. Namun saat ini, mereka juga berseru. Dia harus mengakui bahwa pangeran ketujuh cukup beruntung telah menemukan kulit naga darah ungu emas. Ya, meskipun pangeran ketujuh tidak memiliki harapan untuk menjadi putra mahkota, namun dengan ginseng naga salju ametis ini, budidayanya mungkin akan meningkat pesat. Ini juga bisa dianggap sebagai peluang. Orang-orang yang mendukung pangeran ketujuh bertepuk tangan dan tertawa. Bahkan kaisar di depannya sedikit menganggupkan kepalanya, mengungkapkan kepuasannya. Namun, apakah pangeran ketujuh benar-benar beruntung? Mereka tidak menyangka bahwa pada saat ini, ada bahaya yang lebih besar yang menimpa pangeran ketujuh. Lin Xuan mengendalikan lebih dari selusin Krapower King Kong dan dengan cepat bergegas. Krapower King Kong ini seperti raksasa, berlari di tanah. Setiap kali mereka berlari, tanah bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat tujuan. Di dekatnya, Duan King Ching dan yang lainnya sudah merasakan tanah bergetar. Dia dan Liu Fei segera melihat kekejauhan. Ketika mereka melihat selusin Krapower King Kong yang sangat besar, mereka sangat terkejut. Surga, ini adalah kera kekuatan King Kong. Ini adalah binatang iblis yang sangat menakutkan, Raja Iblis yang bisa melempar gunung dengan mengangkat tangannya. Siapa sangka ia akan dijinakkan juga. Belum lagi Duan King Ching dan Liu Fei, bahkan serigala iblis bermata merah itu pun merinding, dan mata mereka bermekaran dengan cahaya merah darah. Mereka bahkan mengeluarkan serangkaian raungan. Itu karena secara naluriah mereka merasa terancam. Tapi untungnya, apakah itu serigala iblis atau Krapower King Kong, mereka semua dikendalikan oleh Lin Suan. Oleh karena itu, mustahil bagi keduanya untuk bertarung. Setelah merasakan ancaman awal, permusuhan di antara mereka dihilangkan di bawah kendali Lin Suan. Tentu saja, dalam keadaan normal, kedua klan mungkin akan bertarung sampai mati. Bagaimana situasinya? Lin Suan melompat turun dari Power King Kong Ape King dan bertanya. Lin Suan, kamu akhirnya sampai di sini. Saya sangat khawatir. Duan King Ching berkata dengan cemas. Keberuntungan pangeran ketujuh ini sungguh bagus. Dia menemukan ramuan roh yang berharga dan sekarang bertarung dengan Raja Iblis Penjaga. Ayo cepat pergi. Kalau tidak, akan sia-sia jika orang ini lari atau memakannya. Bagus. Lin Suan menganggup dan berkata, kalian berdua ambil serigala setan mata merah dan pergi dulu. Saya akan mengikuti di belakang. Dia melakukan ini karena suatu alasan. Serigala Iblis bermata merah sangat cepat, dan tubuhnya tidak besar, sehingga gerakannya tidak akan menimbulkan banyak dampak. Namun, kera Raja Kong berkekuatan besar ini berbeda. Saat mereka berlari sekuat tenaga, tanah bergetar dan retak, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Dia takut pihak lain sudah merasakan kehadirannya bahkan sebelum dia tiba. Namun, Lin Suan bukannya tanpa solusi. Dia menemukan gulungan spasial di cincin penyimpanan Raja banyak harta karun. Ini adalah harta yang sangat berharga. Itu setara dengan susunan teleportasi spasial dan memungkinkan seseorang untuk berteleportasi secara instan. Jika dia tidak langsung membunuh Raja banyak harta karun, pihak lain akan melarikan diri lagi. Oleh karena itu, dia dapat menggunakan gulungan spasial ini sekarang. Dia pertama-tama memberikan tablet biok spasial yang mewakili koordinat kepada Duan King Ching dan menyuruhnya untuk membawanya. Pada saat itu, Duan King Ching akan menghancurkan tablet biok spasial dan mengunci koordinatnya. Lin Suan kemudian dapat menggunakan gulungan spasial. Setelah itu, Lin Suan dan kekuatan besar King Kong Ape menunggu dengan tenang. Adapun Duan King Ching dan Liu Fei, mereka mengendalikan puluhan serigala setan bermata merah dan dengan cepat berangkat. Di pihak Pangeran Ketujuh, lima ahli tertinggi yang bekerja sama-sangatlah menakutkan. Mereka bertempur hingga langit runtuh dan bumi retak. Dalam radius 10 ribu mil, semua gunung hancur. Retakan mulai muncul di langit. Pada akhirnya, Raja Iblis yang besar itu meraum dan hancur berkeping-keping. Ini bagus. Melihat pemandangan ini, Pangeran Ketujuh tersenyum. Saat berikutnya, dia melambaikan kipas di tangannya dan berjalan ke depan dengan senyuman di wajahnya. Satu langkah, dua langkah. Dia berjalan sangat lambat, wajahnya penuh percaya diri. Menurutnya, hal itu sudah menjadi suatu kepastian. Ginseng Naga Salju Ametis sudah pasti miliknya berdengung. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Karena kekosongan itu terbuka, dan pedang panjang dengan cepat meluncur turun dari langit dan kemudian mendarat di tanah. Ledakan. Tanah tenggelam, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung menyebar ke segala arah. Melihat pemandangan ini, wajah Pangeran Ketujuh menjadi gelap. Wajah para yang maha kuasa di sekitarnya berubah. Lalu, satu demi satu, mereka berseru. Siapa ini? Pergi dari sini. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak dan menyelidiki sekeliling. Mereka terlalu kaget. Mereka tidak menyangka seseorang akan mencegat mereka saat ini. Mungkinkah itu adalah tim kuat yang dikirim oleh seorang Pangeran yang kuat? Memikirkan hal ini, mereka sangat gugup. Suara mendesing. Namun, di saat berikutnya, sesosok tubuh melayang turun dari langit, diiringi suara tawa yang terdengar seperti lonceng perak. Itu memang ginseng naga salju ametis. Itu hebat. Saya tidak menyangka akan melihat harta karun ini. Sosok yang turun berkata sambil tersenyum. Semua orang di sekitar mereka tercengang. Pangeran Ketujuh mengerutkan kening. Dia mencibir. Gadis kecil, ini adalah sesuatu yang benhuang sukai. Beraninya kamu merebutnya. Anda benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu kesempatan. Tunduklah padaku dengan patuh dan jadilah pelayanku. Aku bisa mengampuni hidupmu. Pangeran Ketujuh mengangkat dagunya dan menatapnya dengan sikap merendahkan. Ketika para ahli tertinggi di aula Kekaisaran Besar melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Seorang gadis muda berani melawan Pangeran Ketujuh sendirian. Bukankah dia sedang mencari kematian? Bukankah ini gadis di samping Pangeran Kedelapan? Dia seorang jenius muda. Kenapa dia ada di sini sekarang? Dan dia bertindak sendirian. Mungkinkah Pangeran Kedelapan akan datang? Para tetua dan pakar tertinggi semuanya bingung. Adapun ahli tertinggi yang didukung oleh Pangeran Ketujuh dan Kedelapan, mereka semua sangat serius. Mereka menatap cahaya kristal dengan hati-hati, dan mata mereka berkedip. Pangeran Ketujuh dan lima ahli tertinggi di sekitarnya juga mengenali identitas pihak lain. Lalu, mereka menjadi sedikit gugup. Namun, ketika mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk memeriksa dan menemukan bahwa Pangeran Kedelapan tidak ada di sana, mereka semua mencibir. Dia berani datang ke sini sendirian. Dia mendekati kematian. Memikirkan hal ini, Pangeran Ketujuh mendengus dingin. Saya menyarankan Anda untuk menyerah dengan patuh. Siapa bilang aku datang ke sini sendirian? Duan Kingcing mencibir saat ini. Dia sudah siap sepenuhnya kali ini. Bagaimana dia bisa datang ke sini sendirian? Saat berikutnya, dia bertepuk tangan ringan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari jauh. Setelah itu, lusinan bayangan hitam menyerbu dari segala arah. Sosok-sosok hitam itu sangat cepat. Mereka merobek kehampaan seperti kilat dan tiba di dekatnya dalam beberapa kilatan. 2090. Apa itu? Melihat lusinan bayangan hitam, Pangeran Ketujuh dan Yang Maha Kuasa lainnya terkejut. Astaga, mungkinkah para pangeran bergabung untuk membunuh mereka? Jika itu yang terjadi, mereka akan menjadi daging mati. Diaulah Kekaisaran Agung. Orang-orang itu sangat gugup, tetapi ketika mereka melihat penampakan sebenarnya dari bayangan hitam, mereka semua tercengang. Karena mereka tidak menyangka bahwa makhluk tersebut bukanlah manusia, melainkan Serigala Iblis. Serigala Iblis Bermata Merah. Benar sekali, mereka memang Serigala Iblis Bermata Merah. Liu Fei lah yang mengendarai Serigala Iblis Bermata Merah ini dan dengan cepat mengepung pangeran ke-7 dan 5 yang maha kuasa. Ini adalah Serigala Setan Cantik, binatang asli di ruang ini. Sial, mereka benar-benar bisa mengendalikan binatang Iblis di sini. Mungkinkah mereka memiliki penjinak binatang yang sangat kuat? Melihat pemandangan ini, mereka semua kaget. Bahkan pangeran ke-7 pun memasang ekspresi serius. Sejujurnya, dia memiliki penjinak binatang buas di sisinya, tetapi mereka hanya bisa menjinakkan binatang Iblis individu untuk memungkinkan mereka terbang atau berlari. Namun, mustahil bagi mereka untuk menjangkau area seluas itu. Bagaimana mereka melakukannya? Mereka sangat terkejut. Namun, pangeran ke-7 mencibir. Saya akui bahwa kekuatan Anda telah melebihi ekspektasi saya. Anda sebenarnya bisa mengendalikan lusinan Serigala Iblis. Namun, kekuatanmu tidak cukup untuk menghadapiku. Kali ini, saya telah membawa 5 elit yang maha kuasa. Anda tidak bisa melawan Serigala Iblis bermata merah ini. Pangeran ke-7 benar. Ketika 5 elit yang maha kuasa bergabung, itu sangat menakutkan. Meskipun ada banyak Serigala Iblis cantik ini, kekuatan gabungan mereka tidak sebanding dengan kekuatan gabungan dari 5 yang maha kuasa. Terlebih lagi, pangeran ke-7 bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia juga seorang jenius terkemuka. Oleh karena itu, ketika membandingkan kedua kekuatan tersebut, pihak pangeran ke-7 masih lebih unggul. Apalagi keuntungannya sangat jelas. Memikirkan hal ini, pangeran ke-7 dan 5 yang maha kuasa mencibir lagi. Di Aula Kekaisaran Agung, para tetua dan pakar juga mendiskusikan hal ini. Di antara mereka, para tetua yang mendukung pangeran ke-7 mendengus dingin. Pangeran ke-8 benar-benar salah perhitungan. Bagaimana dia bisa mengirimkan tim seperti itu? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dua pemuda dan sekelompok Serigala Iblis dapat mengalahkan tim elit pangeran ke-7? Lelucon yang luar biasa. Para ahli di pihak pangeran ke-7 mencibir, sementara orang-orang di pihak pangeran ke-8 mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Ini bukanlah gaya pangeran ke-8. Sejujurnya mereka juga sangat bingung, namun saat ini mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Terlebih lagi, dari layar kristal di depan mereka, mereka dapat melihat bahwa pangeran ke-8 sedang bekerja sama dengan sekelompok orang. Dengan kata lain, selain Duan King Ching dan Liu Fei, ada seorang jenius muda lainnya bernama Lin Suan di tim pangeran ke-8. Tetapi bahkan dengan Lin Suan, hanya ada tiga anak muda. Bagi pangeran ke-7, hal itu tidak mampu menimbulkan dampak yang fatal. Hal ini membuat mereka semakin bingung. Adapun Permaisuri, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman mengejek. Delapan tua ini benar-benar berani. Dia sebenarnya hanya mengirim tiga anak muda keluar. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkannya. Bagaimana orang Sembrono seperti itu bisa menjadi putra mahkota di masa depan? Mendengar ini, bahkan Kaisar sedikit mengernyit. Sebaliknya, Permaisuri bahkan lebih bahagia. Sebagai ibu dari pangeran pertama, dia tentu saja tidak ingin pangeran ke-8 menonjol. Namun kini, pesaing terkuat pangeran pertama adalah pangeran ke-8 dan pangeran ke-3. Sekarang pangeran ke-8 telah membuat kesalahan strategis, dia tentu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menekannya. Hal ini menyebabkan citra pangeran ke-8 di hadapan Kaisar Anjok. Dan sekarang, sepertinya dia telah mencapai tujuannya. Di luar angkasa, pangeran ke-7 dan 5 ahli tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pangeran ke-7 melambaikan kipas lipat di tangannya dengan tidak sabar dan berkata, Senior, ayo kita lakukan. Tangkap keduanya untukku. Nak, kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami hanya dengan beberapa serigala? Kamu terlalu naif. Kamu ingin bersaing dengan kami. Kembalilah dan berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Lima ahli elit itu mencibir dan dengan cepat berjalan menuju Liu Fei dan Duan King Ching. Mulut Duan King Ching melengkung membentuk senyuman mengejek. Dia tidak gugup sama sekali. Pada saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menghancurkan giyok luar angkasa di tangannya. Ketika Duan King Ching menghancurkan koordinat ruang di tangannya, di sisi lain, Lin Suan merasakannya. Segera, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan gulungan luar angkasa terbuka. Segera, kekuatan luar angkasa menyelimuti dirinya dan selusin Krapawar King Kong. Kemudian, mereka bergabung ke dalam kehampaan dan menghilang ledakan. Di sisi lain, dekat King King, retakan besar tiba-tiba muncul di angkasa. Kemudian, lebih dari selusin angka muncul. Boom-boom-boom. Begitu orang-orang ini mendarat, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Seolah-olah telah terjadi gempa bumi, puncak gunung di kejauhan runtuh. Apa yang sedang terjadi? Masih ada orang. Melihat pemandangan ini, pangeran ketujuh tercengang. Lima ahli elit di sekitarnya tercengang. Di dalam olah harmoni tertinggi, para pangeran dan tetua itu semua tercengang. Mereka benar-benar tidak menyangka duan kencing akan meminta bantuan. Ini adalah gulungan luar angkasa. Astaga, dia benar-benar menggunakan hal semacam ini. Seru seorang penatua. Dan di sisi pangeran ketujuh, kulit kepalanya mati rasa. Alasannya adalah karena dia merasakan beberapa aura menakutkan mendekat dengan cepat. Dalam sekejap, seluruh ruangan membeku, menekan mereka begitu keras hingga mereka tidak bisa bernafas. Lima ahli elit yang ingin bergerak juga tercengang. Mereka mengerutkan kening dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Karena mereka sudah melihat dengan jelas apa yang tampak. Itu adalah seorang pemuda yang sangat tampan dengan selusin power kingkong apes. Sial. Melihat ini, lima ahli elit memiliki keinginan untuk mengutuk. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana pihak lain dapat mengendalikan begitu banyak binatang iblis. Pertama, ada lusinan serigala iblis, dan sekarang ada lebih dari sepuluh kera power kingkong. Dengan sekelompok binatang iblis yang begitu kuat dan tiga pemuda jenius, itu sudah cukup untuk melawan mereka. Tidak, itu bukan untuk melawan mereka, tapi untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Meskipun hanya ada selusin kera kingkong berkekuatan besar, kekuatan bertarung mereka jauh lebih mengerikan daripada serigala iblis. Terutama karena kekuatan pihak lain sangat besar, dan pertahanannya sangat kuat. Jika kedua kelompok binatang iblis ini mengamuk bersama-sama, mereka tidak akan mampu mengalahkan mereka. Memikirkan hal ini, lima ahli tertinggi berhenti menyerang dan berbalik untuk pergi. Pangeran ketujuh juga sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Dia akan menjadi gila karena marah. Kita harus tahu bahwa dia telah membawa orang-orang bersamanya untuk menemukan ginseng naga salju ametis dengan susah payah, dan dia juga telah mengalahkan raja iblis Mesti ada taraf yang menjaga harta surga dan bumi dengan susah payah. Saat dia hendak mendapatkan harta karun itu, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang tiba-tiba muncul. Dia tidak bisa menerimanya, dia benar-benar tidak bisa menerimanya.